Hai Gerhana matahari total akan terjadi di akhir tahun 2021 yaitu pada hari Sabtu 4 Desember Gerhana matahari total 4 Desember akan terjadi di sejumlah negara di bumi bagian selatan khususnya yang tinggal di antar tiga Afrika Selatan Amerika Selatan Australia Silendria Baru dan Atlantik untuk kita yang berada di Asia tentunya di Indonesia tidak diliwati Gerhana matahari total di 4 Desember 2021 Gerhana matahari total adalah salah satu fenomena langit yang sangat jarang terjadi sebab itulah Gerhana matahari total selalu dianggap spesial saat Gerhana ini terjadi diameter matahari 864.000 mil sepenuhnya 400 kali lebih besar dari satelit bumi dan bulan yang hanya berukuran sekitar 2160 mil dan posisi bulan akan berada di sekitar 400 kali lebih dekat dengan bumi daripada matahari rasionya bervariasi karena kedua orbit ellipse sebagai akibatnya ketika bidang berpotongan dan jaraknya sejajar maka bulan baru dapat tampak sepenuhnya dan menutup piringan matahari fenomena Gerhana matahari total terjadi tergantung pada jarak antara ketiga objek yaitu bumi bergerak dalam orbit ellipse mengelilingi matahari dan bulan bergerak dalam orbit ellipse mengelilingi bumi sehingga jarak antara benda-benda langit ini berubah saat matahari berada paling dekat dengan bumi dan bulan berada mendekati jarak terjauh di langit bulan akan tampak lebih kecil dari matahari selamat menikmati 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 selamat menikmati